Kokepten Timnas Amin Sudirman Said mengklaim mendapat informasi mengenai skenario membangun koalisi besar permanen jangka panjang. Hal ini disampaikan oleh Sudirman dalam sebuah diskusi pada Sabtu 2 Maret di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut Sudirman, seluruh partai politik akan digabungkan dalam sebuah koalisi yang permanen. Sudirman berujar, nantinya hanya ada satu atau dua partai yang ditinggal di luar pemerintahan. Ia menilai, upaya untuk menggabungkan semua parpol adalah itikat yang sangat buruk. Lebih lanjut dikatakan oleh Sudirman, upaya untuk mewujudkan keadilan sosial tak pernah selesai jika para elit terus menikmati kekuasaannya. Terkait dengan upaya ini, Sudirman mendorong peran kelompok masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan agar demokrasi tetap berjalan. Dalam kesempatan yang sama, Sudirman juga menyoroti persoalan dalam gelaran pemilu 2024. Sudirman mengatakan, hal ini sering diungkapkan oleh kelompok masyarakat sipil. Diterangkan olehnya, persoalan pemilu ini terjadi dari pemimpin tertinggi negara yang diduga melakukan berbagai pelanggaran etikat. Ini satu etikat yang sangat buruk yang akan membuat kita makin terjermat. Yang saya sebut tadi, bisa masuk dalam kategori unfixable.